Hai semuanya kembali lagi di sini ya di channel INC, izinahda, komunitas sejarah anak muda Pada kesempatan kali ini kita akan menginspirasi Ketika kamu kurang beruntung, hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik, setuju ya Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik, hidup yang penuh berkah berawal dari pikiran yang berkah juga Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu Coba saja lari nafas yang dalam Begitu mudahnya kamu menarik nafas itu ya kan Nah kemudian kamu bisa membuka mata dan mampu menikmati dunia ini Bersyukurlah karena tidak semua orang beruntung dan seberuntung kamu Karena kamu mengeluh tentang rasa dan ketidakadilanmu Bersyukurlah karena tidak semua orang seberuntung dirimu Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu misalnya Ingatlah, masih banyak di sekitar kamu yang tidak punya apapun untuk dimakan Ketika kamu mengeluh karena beban, pekerjaan Ingatlah, banyak pengangguran di luar sana Sesulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu Sadarlah Selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu Berterima kasihlah karena setiap orang diberikan kesempatan itu Nah kemudian bagaimana nih Kalau kita sudah sampai di umur yang siklusnya Membuat sebuah segitiga Yaitu 0, kemudian 35, kemudian 70 Nah disini siklus sebagai kita atau semua orang Yang dialami oleh zaman Nabi Muhammad SAW Yang mana jika kita mengambil sejarah kebudayaan Islam Maka patokannya kita adalah kepada baginda Rasulullah SAW Yaitu umur ke 63 tahun Nah dan disini juga puncak dari segala kekuatan kita Fikiran kita, segala rutinitas kita ada di umur 35 Nah kemudian disini Siklus kehidupan Jika kita melihat dari siklusnya Atau para mentor seperti Ustadz Frelik Atau Ustadz Henan Atau Ustadz Somat Atau siapapun itu Nah disini siklusnya Kalau mereka kebanyakan Memberitahukan bahwasannya Umur puncaknya kita itu Ada di antara umur 35 sampai 40 Kalau seperti Ustadz Frelik Biasanya memberikan contoh bahwasannya Puncak kita itu ada di umur 40 Nah kemudian juga Gimana sih cara kita agar merasa beruntung Berarti disitu kita harus menjadi orang yang Sebelum ke puncaknya Sudah memiliki kemampuan Sudah memiliki basic Kemudian kita juga mendapatkan hal Yang kita inginkan buat masa yang akan datang Karena apa? Salah satunya di puncak-puncaknya itu ya Kita akan mulai merusuk Maksudnya gini Disaat pur 0 Maka disitu kita tidak akan tahu apa-apa Begitu juga saat kita akan meninggal Kita juga tidak akan tahu apa-apa Kalau kita mengetahui bahwasannya Kalau suku Jawa ya Atau yang kita sebut Bahasa Jawa yang namanya Seket dan Selawi Kenapa bisa sampai beda Pengucapannya Yang biasanya hitungannya Si Jiluruteng Lupa 45 6 Pitu Walu Somo 10 Nah Kemudian saat 50 Kok bukan 50 Melainkan Seket Karena tanda dari waktu Seket itu Artinya adalah Seket Senengani ketuan Ketuan ya Maksudnya itu kayak Menggunakan Kayak pelangkot Atau Penutup kepala Nah Kemudian Kalau yang namanya Suwida Maksudnya adalah Kuis cede Badi tindak Maksudnya itu Udah mendekati Mati Nah Kemudian Kalau yang sebelumnya Jika kita melihat Bahwasannya Kayak Pada umur Di atas setelah remaja Maka kita akan mengetahui Bahwasannya Disitu Kita sudah mengenal Berbagai hal Semangat kita belajar Bekerja Juga banyak sekali Nah Kemudian Di saat kita sudah Melewati umur 40 Kinerja kita Mulai menurun Kemudian Ingatan kita juga menurun Nah Kemudian juga Saat sudah Sampai Melewati 50 pun Kita akan Banyak Bercerita Sama seperti Saat awal kita remaja Ingin merasakan Sensasinya Seperti apa itu Belajar Kemudian bermain Kemudian Mulai suka dengan Lawan jenis Nah Disitu juga Saat umur Seperti itu Kita akan Merasakan Bahwasannya Akan Tertarik dengan Lawan jenis lagi Lebih besar lagi Juga Hingga akhirnya Melewati umur 60 Kita akan Kembali lagi Ke siklus Yang Lupa Banyak Lupanya Kemudian Apa-apa Minta Dibantuin Sehingga Buat kalian Yang masih Bingung Jangan lupa Buat Mempersiapkan diri Kemudian juga Mulai dipersiapkan juga Doa Sebelum Masuk Di Usia 40 Yaitu Dimana Di Quran Surat Al-Ahqaf Ayat 15 Ini bisa Kalian Amalkan Jika Kalian Sudah Mendekati Umur Ke 40 Bunyinya Nah Disini Ini yang Diajarkan kepada kita Bahwasannya Doa Yang harus Dimulai Kita Baca Kemudian Rutinitas Karena Disini Maksudnya Yang sudah Nabi Muhammad Ajarkan Kepada kita Yaitu Meminta Bahwasannya Ya Tuhan Berilah aku Petunjuk Agar Aku dapat Mensyukuri Nikmatku Mensyukuri Nikmat Pemberianmu Kemudian Yang telah Engkau Limpahkan Kepadaku Dan Kepada Kedua Orang Tuaku Dan Agar Aku dapat Berbuat Kebajikan Yang Engkau Ridhoi Dan Berilah Aku Kebaikan Yang akan Mengalir Sampai Kepada Anak Cucuku Sesungguhnya Aku Bertobat Kepada Engkau Dan Sungguh Aku Termasuk Orang Muslim Nah Dari Sini Saja Kita Sudah Dikasih Tahu Bahwasannya Di Saat Umur Sitar 40 Nah Kita Juga Mewanti Wanti Karena Juga Kita Sudah Pasti Memiliki Cucu Kemudian Disitu Juga Waktunya Berbakti Kepada Orang Tua Semakin Menipis Baik Semuanya Terima kasih Banyak Dan Semoga Video Ini Memberikan Sedikit Wawasan Kepada Kita Kepada Saya Dan Semuanya Jangan Lupa Jika Kalian Ingin Membahas Sesuatu Boleh Ditulis Di Kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Jika Saya Sampai Altyazı M.K.